Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube nya aku Utri Harsa di video kali ini aku bakalan nge-review satu produk yang udah banyak banget mungkin reviewnya gitu tapi di akunya memang nggak cocok dan aku udah pernah nyobain produk ini dan produk yang bakalan aku review kali ini yaitu Fair Unlovely Baby Cream pertama kita review dari packagingnya dulu aku beli ini yang ukuran kecil yang 15 gram untuk harganya Rp20.000 dengan packaging seperti ini harga Rp20.000 itu worth it banget karena jarang banget baby cream yang ada dengan harga segitu Fair Unlovely Baby Cream ini mengklaim produk mereka sebagai BB cream cerah seketika seperti memakai makeup jadi kita nggak perlu pakai apa-apa lagi di sini klaimnya langsung pakai ini aja ini udah langsung keseluruhan foundation sama si bedaknya ini udah langsung gitu Nah di sini juga udah ada langsung kandungan kandungan SPF 15 nya jadi lebih tambah komplit lagi gitu yang seharusnya kita pakai foundation itu belum ada SPF nya belum ada dan di sini mereka juga mengklaim di sini suatu krim pencerah yang membantu membuat wajah cerah seketika menyamarkan lada hitam dan meratakan warna kulit dan ini juga bebas minyak dan mengandung SPF 15 untuk perlindungan dari sinar UV untuk shadenya ini cuman ada satu set dan ini nggak ada warna lain gitu jadi kalian harus bener-bener tentuin cocoknya warna sama warna kulit kalian kalau ini keterangan berarti kalian harus bantu dengan bedak yang lebih gelap dari warna si BB cream ini kalau ini kegelapan kalian harus bantu sama bedak yang lebih terang dari si BB cream ini Oke langsung aja kita coba krimnya warnanya itu seperti ini aku bakalan cek dulu di warna kulit aku yang cenderung ke saw matang atau kuning langsat gitu kalau aku nyoba di tangan aku sini setnya keterangan di aku jadi langsung aja aku coba di wajah gimana sebenarnya aku udah punya pernah nyoba si BB cream si Fair Unlovely ini dia itu cepat banget keringnya jadi kalau kalian pakai di wajah kalian nggak bisa pakai yang total-total kayak gitu di sini aku ngeliat banget nih bekas jerawat aku masih banyak kelihatan jadi kalau kalian taruh di wajah langsung kalian set pakai tangan atau pakai si beauty blender atau sponge cuman kalau pakai beauty blender aku nggak rekomen karena pernah nyobain juga itu hasilnya itu nggak merata nah ini dia bagian yang aku suka dari si BB cream Fair Unlovely ini kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan tapi di nyatanya itu nanti aku bakalan coba ngezoom jadi sama seperti di tangan dia akan menggumpal di wajah aku aku nggak ngerti itu review orang-orang yang bilang kalau dia ngesetnya cepat hasilnya matte di wajah gitu nah hasilnya itu sama persis kayak di tangan ini nih kalau di aku ya nah dia bakalan jadi kayak gini di wajah aku dia akan ngelupas seperti ini dan ada bercak-bercak gumpalan yang tersisa di wajah karena wajah aku ini kering kombinasi sama berminyak gitu jadi di bagian t-zone ini berminyak dan di bagian pinggir wajah aku itu kering nah ini ini mungkin sedikit kelihatan ada bagian bergumpal-gumpal kayak gitu padahal ini aku tadi langsung ngeset lo tanpa diamin si foundation ini jadi aku bener-bener bingung review si vlogger-vlogger di luar sana beauty vlogger itu yang bilang kalau ini cepat ngeset tidak menggumpal dan itu bagus di wajah dan aku mau bilang itu bohong juga mungkin di wajah mereka seperti itu tapi kalau di wajah aku hasilnya itu seperti itu nah ini kalau di kamera sih oke fine nggak masalah ini tapi kalau dilihat langsung ini kayak aku pakai apa ya foundation yang masih terlalu basah aku kasih bedak tabur yang si bedak pipa lama itu loh ah kayak gitu sih hasilnya di wajahku nah ini aku udah pasang keseluruhannya kalau di kamera sih is oke nggak ada masalah gitu cuman kalau kalian lihat di langsung kayak gitu mungkin kalian nggak akan nyangka dibentukannya di wajah aku seperti apa nih nanti akan bakal aku coba ngezoom kayak gitu nah ini aku udah pakai bedak tapi aku nggak mau ngelanjutnya makeup ini lagi karena aku udah ngeenak lihat wajah aku yang menggumpal dimana-mana jadi sama persis kayak ini kondisinya sama persis tapi kalau di kamera yang wajah aku nggak kelihatan karena aku disini pakai kamera handphone jadi nggak begitu jelas dan si fair and lovely baby cream ini nggak menyamarkan sedikitpun bekas noda jerawat yang ada di wajah aku dan jerawat aku masih kelihatan utuh seperti sebelum aku pakai makeup tidak ada yang tersamarkan jadi kesimpulannya si baby cream fair and lovely ini sebenarnya hanya krim ringan buat kalian yang wajahnya aman-aman aja nggak masalah nggak punya bekas jerawat dan nggak punya jerawat kalau kalian orang yang simple banget dan mau terburu-buru melakukan sesuatu mungkin kalian bakalan cocok untuk pakai si fair and lovely ini tapi kalau buat kalian yang ada something sesuatu di wajah kalian masalah kayak gitu mungkin kalian nggak akan cocok untuk pakai si krim ini tapi review di aku wajah aku kan wajah yang berminyak dan kombinasi kering sementara temen aku punya wajah yang berminyak dan udah nyobain ini aman-aman aja karena saat wajah berminyak pakai ini ini kan hasilnya matte matte finish gitu kering sih hasilnya kering banget jadi kalau untuk wajah berminyak temen aku nyobain ini aman-aman aja tapi tidak menutupi juga bekas noda jerawatnya dan aku juga udah pernah ngetes si baby cream fair and lovely ini panas-panasan karena aku pergi hari-harian kan pakai motor jadi pas aku nyoba panas-panasan saat wajah aku di bagian t-zone nya itu mulai berkeringat hancur lah semua makeupnya jadi udah nggak ada hasilnya lagi dan bulir-bulir dari si foundationnya yang berwarna kuning langsat itu langsung muncul di sini dan warna kulit aku langsung misah ini kebetulan aku bikin videonya tepat di depan kipas angin jadi aku nggak berkeringat dan aku sebenarnya gampang banget berkeringat di t-zone jadi aku nggak bisa nunjukin hasilnya sekarang cuman aku udah pernah nyoba jadi aku jadi kalau aku nyoba and drill gitu di wajah aku yang kombinasi jadi lagi-lagi aku kasih tahu wajah yang kombinasi seperti wajah aku aku nggak rekomen kalian pakai ini mungkin di wajah berminyak ini cocok dan di wajah kering mungkin ini juga nggak akan cocok gitu karena dia bener-bener matte hasilnya tapi matte nya itu menggumpal dan tinggal kalau wajah kalian nggak rata kayak wajah aku kecuali wajah kalian nggak ada problem nggak ada something nggak ada sesuatu mulus oke-oke aja kalian pakai ini oke guys segitu dulu review dari aku semoga bermanfaat sebelum kalian membeli produk ini si fair and lovely baby cream ini kalian bisa lihat dulu review dari aku dan kalian bisa bandingin dulu kulit kalian kulit yang berminyak kering atau kombinasi untuk menggunakan si baby cream ini jadi selalu bijak sebelum menggunakan produk jadi cek dulu kondisi kulit dan pastikan dulu produk tersebut cocok atau nggak sama kulit kalian baru digunakan oke guys sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati